Hai Bala Satya, malam ini kita akan ngadain konten lagi nih Kita akan QnA sama pemain-pemain sayangan kalian Dari Satya Wacara Salatiga Say hi do dong Hai Halo Halo Bukti yang tanggung Oh ya aku nonton bayaran gak tuh? Wuuuuh Alif, banyak banget ini tadi Alif, Alif, banyak cinta Alif dan geng Alif dan geng Laksan, laksan Nanti kita bakal membacakan pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah kirim di Instagram Nanti bakal dijawab sama pemain-pemain kesalahan kalian Terus nanti kita bakal seleksi mana aja nih pertanyaan yang bakal dijawab oleh pemain kesalahan kalian Sebelumnya mungkin kita bakal kekenaan dulu dari sebelah saya Halo, balasan ya, gue Randi Adi Prasetya Posisi Center Kenapa punya bowl? C*** Boy Habis itu Bagaimana punya bowl? Bagaimana punya bowl? Halo Balas Satya, gue Ruki tahun ini, nama gue Nopal, nalain orang bekerja ya Masih dan gue Masih PEP Halo Balas Satya, saya Dodi Trivurnomo, saya asisten manager dari Satya Mocana Salatini Masih, makan lah, lapar, lapar Oke lanjut ya, karena kita udah semua udah perkenalan Mungkin kita akan lanjut ke QnA yang pertama Di sini, kalian pernah nggak sih ngerasa bosen sama profesi yang kalian lakukan sekarang? Jangan lani, lani, lani dong Oke Kata gue tetap sama hidup Hibuk mikirin hidup Gue ngomongnya sampai nangis Bosen sama basnya sih nggak ya, soalnya itu sebagian dari hobi juga Tapi pernah nggak sih kayak, aku cape nih tiap hari latihan, terus kayak nggak ada buat main atau apa Mungkin ada kendala lain nggak kayak, aku main basket jadi nggak punya waktu untuk cari pacar nih gitu Ada nggak kayak gitu? Pacarnya perlu itu kak Yang lain-lain, lani mau jawab mungkin Alif mungkin alif 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 Realistis aja, jangan mentah-mentah di depan ke diri Ya Ya kalau bosan jenuh-jenuh pasti ada Ya pasti kayak gitu Mungkin rest bentar kayak naikin mood untuk mau basket lagi Ketemu pacar Ketemu pacar Tadi kan kamu kan bilang untuk naikin mood Nah, naikin moodnya tuh kayak gimana contohnya? Refresing, ketemu keluarga Ketemu pacar Pacar gak? Pacar gak? Kalo novel gimana naikin moodnya? Naikin mood ya? Ya kan pasti juga ada perasaan jenuh dong Gak bukti Pastilah jalan-jalan gitu Pulang ke Semarang Ketemu pacar tapi pacarnya udah gawan Udah gawan Gwajah 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 rata-rata itu pada lo tentang apa? rata-rata sih pemain itu sebenarnya jenuh dalam arti itu mereka refreshingnya kurang karena di line kita basket di isat tewasana kan mereka juga ada tuntutan kuliah mereka kan harus mengimbang itu mungkin perasaan jenuh terus mungkin gak ada waktu nih buat refreshing itu mungkin yang bikin anak-anak itu tidak bilang pak jenuh nih bosen karena kegiatan mereka memang sibuk cuma overall anak-anak aku lihat gak ada masalah yang terlalu serius lah buat kejenuhan itu kalau masih terkendali lah ya tips biar bisa pemain di Liga Profesional apa sih? ada yang mau ayo ini yang udah dulu aja udah ada tips ya mungkin kalian sebelum itu oh aku pengen banget jadi pemain pro nih aku harus apa ya? biar bisa dilirik sama Liga Profesional guys jangan bosen latihan jangan kan? tapi latihannya jangan jangan 50% gitu doang 100% overall kasih gak selalu gelap rupiah yang lain dong selain latihan apa aja? mungkin fisiknya atau mentalnya kan pemain pro pasti mentalnya juga harus kuat dong apa ya? gak boleh mungkin selain latihan ya latihan juga terus main set oke main set main set main setnya bener gimana? main setnya main setnya bapak jurnalist buat itu bapak jurnalist bapak jurnalist bapak jurnalist gimana tuh main setnya yang diutarakan ya main setnya yang positif yang bagus-bagus jadi harus positif positif dihukin oke mungkin udah itu question kedua ya ini kurang satu apu jawab ya tadi lupa tadi kan omong jawab gak bapak kalo didapati apa ya? usaha usaha contohnya 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 kayak usaha itu jangan setengah-tengah gitu harus question full karena usaha tidak akan menjadi oke give up applause dulu dong pernah gak kebelet pipis waktu game? bener pernah gak? kalo aku pernah gitu itu serius itu pas seri kemarin yang ideal di bubble di bubble pas bubble bogor bogor gimana tuh ceritanya? itu pas pertandingan kedua lawan apa ya? dua lawan abis lawan pacific 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 kepikiran pengen pipis gimana ini? lanjutin aja sampe gamenya terus gak sampe gamenya gak fokus lah kenapa? lah 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 ini pengakuan game fixing hahaha kenapa nih? yang lain mungkin selain kebelet pipis apa itu? kebelet boker kalau aku belum pipis masih bisa ditahan ya? kalau aku belum pipis kalau aku kayak ditahan gitu nanti dirinya kayak eehh pener hahaha lebih 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 kayak badannya lebih kayak hee 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 apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? hahaha kayak kalau tonton kecil kan gitu hee gitar gitar hahaha kalau kebelet boker gak bisa ditahan pasti harus dikeluarkan iya tapi pernah gak sih kalian pas mau pertandingan terus kebelet gitu? pernah sih kalau waktu maraton gitu waktu SMA ya? hahaha terus diijinin gak sama sama pelatih gitu? sama pelatih itu iya dikeluarin karena itu kan keadaan darurat gitu masa yang mau ditahan nanti keluar di lapangnya hahaha kamu ada pengalaman lagi gak? ada pengalaman dikuah apa? tiba-tiba kusi oh soflen oh soflen sering sering terus abis itu langsung dibenerin? iya biasanya kan ada cair aja ijin latih terus buat toilet ambil cairan dibersihin pasang lagi itu hahaha hahaha terus itu baru main atau baru warming up? main-main terus ngomong sama wasis atau gimana? iya biasanya berhenti aja oh berhenti aja gitu terus wasisnya udah tau iya udah kenal udah hahaha 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 seberapa ngecek kalian tau sama wasis ya hahaha hahaha oke gima plus dulu dong guys yeah hahaha oke last question ya satu kata buat satya wacana salah tiga phoey apa karena sekarang tiga mbak mas baik apu tiga mbak baik nanya baik baik ini ga dirimu ga dirimu Jumlah! Apa? Apa ya sukar itu? Kita berani , salahnya dia Terima kasih telah menonton!